Pemirsa terbakar hingga 100 hektare. Tim Satgas Kabupaten Mworojambi melakukan kerja keras selama 4 hari sehingga menurunkan 2 helikopter bumpi dan dibantu oleh 3 unit alat perat berupa ekskavator dari perusahaan. Lokasi kebakaran ini merupakan kawasan yang terluas terbakar pada musim kemarau tahun ini. Pemadaman api kebakaran hutan dan lahan karhutlah Kabupaten Mworojambi memadamkan kebakaran hutan dan lahan di desa Londerang Mworojambi. Memasuki hari keempat dari hasil penghitungan Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Mworojambi luasan lahan gambut yang terbakar di desa Londerang kejamatan Kumpi mencapai 100 hektare. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD berjebakung memadamkan titik api. Selain dari darat, penyiraman api juga dilakukan dengan menggunakan 2 helikopter pumping. Proses pemadaman api cukup menguras tenaga pasalnya api yang pekat di sekitar lokasi. Sekretaris BPBD Mworojambi, Dodi Dorista mengatakan, sulitnya median yang ditempu oleh tim Satgas Darat pada proses pemadaman api. Tim juga dipantu oleh tiga unit alat perat berupa ekskavator dari perusahaan. Untuk kebakaran dari Januari hingga saat ini, itu kurang lebih 229,23 hektare dengan 57 kasus kebakaran. Dengan banyaknya kasus ini, mungkin ada evaluasi kita Pak untuk tahun yang akan datang? Tentunya kita komitmen ya dengan tim-tim juga untuk meningkatkan tentunya sosialisasi-sosialisasi. Bagaimana kita minimalisir, menekan sekecil mungkin untuk tahun-tahun berikutnya agar tidak terjadi yang sebesar ini lagi. Mungkin ada evaluasi juga kami ke depannya. Dodi menuturkan saat ini sumber api masih dalam penyelidikan oleh tim Satgas dengan pencana kebakaran hutan dan lahan di daerah Mworojambi. Kebakaran yang menghanguskan 100 hektare lahan gambut tersebut merupakan kawasan yang terluas terbakar pada musim kemarau tahun ini. Dengan curah hujan yang terus mengguyuri wilayah Mworojambi, diharapkan kawasan gambut yang mengalami kekeringan dapat terisi air. Dodi mengimpau kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dipakar. Pasalnya cuaca saat ini panas ekstrim yang rentan terjadinya kebakaran. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.